Hai kembali lagi di YouTube channel peskita Acavaris official di video kali ini aku juga mau bikin first impression dari satu produk yang aku penasaran dong nih ini adalah eminnya City CC cream kayaknya kayak begini atau saya ini bisa fokus apa enggak oke pokoknya kayak beginilah ya ini tuh masanya memang udah agak rusak kayak begini itulah dari si pengiriman shopee-nya karena kan kemarin seharusnya barengan datangnya barengan sama yang Pampers itu tapi karena karena ada masalah diri ekspedisinya jadi baru datang tiga hari yang lalu kalau nggak salah jadi aku langsung bikin review-nya dan pas kebuka itu si produk di dalamnya itu mencerit-mencerit keluar kayak gitu sih ini bentuknya ini aku pilih yang shade natural jadi itu kayak color changing kayak gitu seperti ini jadi si dalam produknya tuh warnanya putih tapi nanti katanya menyesuaikan dengan warna kulit asli dari kita nah sebelum itu aku mau pakai primer dulu primer yang aku pakai seperti biasanya dari Garnier sebenernya ini serum sih ya serum yang aku jadiin primer buat base makeup biar si mukanya siap buat dipakai yang makeup ini sekalian aja aku DRM kali ya sebenernya hari ini aku mau keluar main sama suami aku sama aku katanya sih karena ini kan hari Minggu jadi dia mau aja keluar aku katanya pengen main sih cuman yang davi nya lagi buku jadi saya lagi buku aku mau bikin video sekalian review produk jadi aku mau pakai eminoporinit ini buat jadiin primer cuma di daerah hidung sama beberapa spot yang memang kelihatan pori-porinya agak besar sebenernya kalau dibilang terlalu besar sih enggak juga sih pori-pori aku tapi yang memang adalah kelihatan buat ngeblurin kan lumayan ya pakainya tepi-tepi saja ngewasa tebel-tebel karena ini silicon base kalau malah ketebelan nanti jadi kayak ngeresak si foundationnya atau makeup yang lainnya kayak ngegempel kayak gitu lanjut langsung mau pakai si ini ini baru tadi aku pakai jadi enggak aku cuci dulu ya by the way kalau aku lihat kotor kainnya warna putih ini tadi aku baru pakenya by in foundation aku spray pakein aja lah ya aku basin pake si pixi apa namanya yang ini aku misi ini nah kita keluarin produknya jadi produknya tuh putih kayak gini nanti kalau pas dipakein ke muka kita katanya sih nanti itu jadi berubah warnanya sesuai warna kulit kita nah sih gitu ini aku mau pakai ponsel sini yang enggak pakai ponsel kita coba sebelah-sebelah ini pakai sponge ini nanti aku mau pakai tangan kalian bisa lihat perbedaannya yang pakai sebelah sini pakai sponge atau beauty blender jadi yang sebelah sini yang pakai tangan tuh menurut aku sih ini lebih rata lebih kayak nyerep kulit si warnanya juga lebih lebih gampang diatur di blend maksudnya lebih gampang di blend sama tangan karena warnanya lebih nyatu sama kulit kalau yang pakai beauty blender itu karena kita di tap-tap kayak gitu jadi jadi nggak nggak rata gitu nyerep ke kulit menyesuaikan sama warna kulit kita itu kayak apa ya bertahap jadi karena nggak rata itu tadi si yang ini misalkan udah nyerep kulit sama sesuai sama warna kulit kita yang sebelah sini masih ada kayak putih-putihnya jadi harus dibantu lagi di blend pakai tangan ternyata aku ngambil produknya kebanyakan warnanya sih warnanya sih aku suka ya bener-bener kayak warna kulit ke asli aku nggak ada white ke si kayaknya nggak jadi abu-abu pokoknya ini nyatu bang sama kulit juga sama leher jadi kayaknya aku nggak akan pakai di leher cuman karena ini sayang si produknya aku mau pakai dulu seluruh muka aku karena nggak mungkin dimasukin lagi kan jijik juga ya jadi aku mau pakai aja kayak sponge aja nanti di blend pakai tangan ya nanti aku delete lagi oke ini dia hasil yang dari CC CC cream city cheek ini disini keterangannya ada SVF 34 ya ntar ya aku baca dulu minas CC CC cream diformalisikan untuk membantu meratakan warna kulit menjaga elastisitas kulit dan memberikan efek kulit halus lembut nggak ada lagi tulisannya yang lain cuman setahun si eminasi CC CC ini pas di apply itu dia akan menyesuaikan dengan warna kulit asli kita dan kalau kalian bisa lihat ini di bekas si sponge-nya itu ada warna kayak begini warna foundation koning-koning kayak gini nah ini kalau kita blend ke kulit warnanya jadi kayak begini gitu dan so far sih ini aku lemah yang suka karena memang kalian bisa lihat ini warnanya sesuai sama warna kulit aku dan nggak terlalu tebel juga ini kalian bisa lihat nggak lihat ini kayak ada glowing-glowing efeknya kayak gitu kayak dewy finish kayak gitu dan ini ringan banget kita nggak kayak ngerasa pakai BB cream yang berat atau foundation atau cushion kayak gitu enggak sih menurut aku ini ringan banget dan ini cocok banget kalau dipakai untuk sehari-hari yang kalian nggak butuh coverage yang terlalu tinggi tapi kalau kalian mengharapkan ini akan menutup kantung mata yang kalian punya ini nggak akan bisa karena ini coveragenya nggak nggak apa ya nggak ada sih menurut aku kalau dibilang menutup coverage-nya ini nggak terlalu ya cuma hanya menyemarkan sedikit-sedikit aja tapi kalau menutupi sampai yang dark circle bekas jerawat sampai yang ngetuk banget ini enggak jadi ini cocok untuk kayak remaja-remaja yang mau kuliah atau SMA kita juga sih kayaknya kalau gini nggak akan kelihatan kayak pakai nggak pakai kayak ngepake foundation nyablak banget gitu kayak bedok banget mukanya ini masih bisa dipakai sih menurut aku ya ini aku mau tecap dulu pakai sedikit bedak sama beberapa riasan riasan foto capnya pakai loose powder yang apa namanya translucent kepakai punyanya Innisfree seperti biasa Innisfree Nosebum tetap dipakainya cuma di daerah bawah mata aja karena biar ngeset nggak krek sama di area di zone aku yang agak sedikit berminyak kalau di lainnya aku bakasnya gini-gini aja nggak yang banyak-banyak karena biasanya di aku sih kalau foundation semep apapun yang selama ini aku pakai itu kalau nggak di set sama powder itu nanti kayak ngeleber karena muka aku tuh agak sedikit berminyak terus karena hari ini judulnya mau main main-main aja ngajak david main aku nggak akan pakai yang terlalu tebal jadi aku paling oh iya lupa cuy harusnya pakai volume dulu ya sorry lupa harusnya aku pakai ini dulu aku mau pakai yang si emina chiclet cream blush yang beauty brown ini nih lu maaf lihat ya kalau kalian lihat ini ini udah berantakan banget nih udah kotor-kotor tapi ini masih bagus kok aku suka banget sama ini dan ini kayak must have item aku yang selalu ada di tas yang dibawa-bawa kemana-mana ntar ini harusnya tadi aku hapus dulu deh ya tadi aku salah ya harusnya pakai si chiclet dulu aku hapus dulu bedaknya sedikit aja yang ada di under eye nanti kita timpa lagi sedikit sih biasanya aku ratain dulu pakai jari kayak begini biar warnanya tuh nggak apa ya nggak numpuk disitu gitu dan aku juga biasanya suka pakai ke pakein ke daerah dedu sama ngebrang ke gini mau sedikit jadi begini aja sih terus aku blend pakai sponge lagi aku pakai blush nya suka agak di atas tapi nggak terlalu deket mata kayak gitu nggak sampai yang bawah mata banget dan ini tuh kalau kalian tahu ya cantik banget warnanya loh aslinya yang nude brown ini aku biasanya suka di tap-tapin ke kelopak mata juga biar agak samaan gitu warnanya agak samaan gitu warnanya apa sih nanti ide udah karena tadi aku lupa harusnya aku pakai cream dulu baru pakai di setting pakai bedak jadi aku baru pakai bedak lagi sedikit aja nggak yang ambil banyak-banyak biar nge-set doang sini begitu bekasnya aja nggak usah di temi lagi ini aku pakai alis dari ini produk baru juga sih sebenernya aku beli ini kemarin Innisfree yang ini apa ya namanya ya auto eyebrow pencil yang warna brown espresso kalau nggak salah ya 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 lah itu pokoknya brown espresso ini alisnya udah jadi ini alisnya udah jadi ah maaf kalau misalkan yang pas pegang alisnya aku skip karena aku tuh kalau pake alis tuh nggak bisa kayak pake jawab begini lihat ke kaca nggak bisa jadi aku tuh harus kayak begini lihat ke kacanya tuh deket banget karena takutnya nggak rapi dan ini dia aslinya nggak tau sih ini bagus atau nggak rapi cuma memang alis aku agak naik sebelah jadi kalau misalkan kalian lihat kok alisnya naik sebelah memang alis asli aku kayak gitu naik sebelah nggak sama gitu lanjut ini tadi bedak yang tadi karena udah keset semua jadi aku mau hapus aja bekasnya nah karena aku nggak mau pake yang macem-macem jadi di untuk dimetanya aku nggak pake eyeshadow aku pake yang si blush on wardah yang saya ini aku pake ini yang warnain dua-duanya dicampur nggak banyak-banyak sih sedikit aja supaya keliatan ada warnanya aja biar nggak terlalu pucet sedikit doang terus biasanya aku tambahin lagi nanti biar rapi aja pake blending brush ini by the way aku pake brushnya dari Vogue Color kalau untuk pemula ini brushnya lumayan banget sih kalau menurut aku harganya juga nggak mahal banget udah sih biasanya untuk matanya aku begini aja kalau misalkan nggak keluar jauh-jauh kalau kalian nanti sih dari video-video sebelumnya aku itu nggak pernah pake eyeliner jadi eyeliner itu diganti sama eyeshadow nggak tau kenapa sih karena kan mungkin memang kalau keluar aku tuh kalau males pakai softline biasanya aku tuh pakai kacamata nah kayak agak risih aja sih kalau pakai eyeliner sekarang aku mau jepit blue mata dulu ini aku pakai dari Wardah Aqualash mascara ini nggak waterproof sih kita coba ini juga produk sebenernya produk udah lama tapi aku baru tahu dan aku baru coba enggak tahu nih hasilnya kayak gimana bagus apa enggak kalian kayak aku nggak sih kalau pakai mascara tuh suka beleberan yang mana-mana aku paling nggak bisa pakai mascara yang rapih banget gitu oke ini dihasil dari mascaranya menurut aku sih kalau dibilang volumenai apa namanya menambah volume atau lebih melantikan sih kayaknya nggak terlalu ya menurut aku lebih bagus yang expert Wardah yang satu lagi yang volume itu yang warnanya silver dan kalau dibandingkan sama Maybelline aku lebih suka pakai Maybelline karena ini kalian suka gini juga nggak sih suka kalau ngeleber kemana-mana kalau pakai mascara kalau cuma aku doangnya nggak pernah bisa pakai mascara yang rapih bener kayak gini terus untuk blush on ya karena tadi untuk karya matanya aku pakai yang si Wardah itu sudah cerah jadi aku nggak mau pakai blush on yang pop up banget aku pakai dari Emina Chiclet yang bittersweet pressed blush ini warnanya kayak begini dan aku suka warnanya hampir sama sama yang Wardah blush on yang saya tadi yang ini nih yang peachy nya nah kan kalian bisa lihat ini bersamaannya kalian boleh pakai aman aja sih cuman aku sekarang lagi prefer aku sekarang lagi suka pakaian ini ini cuyuuu guys lipstick nya aku mau pakai yang ini ini aku mau pakai ini ini aku mau pakai yang lihat rasanya udah rusak banget yang ini 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 adalah LT Pro long lasting matte lip cream yang nomor 8 ini warnanya aku suka banget kayak warna brick kayak gitu kayak merah banget tapi bukan aku pakainya kepenyak-penyak sedikit aja sih begini terus dibelain pakai tangan terus dibelain pakai tangan nah kayak begini kalian boleh pakai looknya begini aja cuman aku biasanya diomber sedikit lagi pakai lipstick cintaan aku ini aku omber sedikit pakai lipstick ini ini biasa yang dari the same Eco Soul kiss button lip yang nomor 1 kiss play kalau gak salah ini udah deh makeup done aku mau rapiin dulu rambut oke udah deh ini look hari ini aku gak mau yang ikut ribet jadi aku pakai cuman pakai eyeshadow bu gak pakai eyeshadow aku ini cuma pakai blush on aja di mata aku pakai mascara alis blush on dan lipstick aja jadi untuk sekalian reviewnya untuk sisi krim itu aku suka banget sih ini kalian bisa lihat ini natural banget hasilnya dan bener-bener eh apa ya ini tuh bener-bener kayak nyatu sama kulit kita loh gitu loh zese krimnya itu bener-bener menyerupai banget warna kulit asli kita jadi ini cantik banget kalau kalian pengen makeup kalau kalian pengen makeup look yang natural kalian boleh coba si emina city six zese krim ini dan kalau misalkan kalian mau tampilannya lebih dewy kalian gak perlu lagi pakai bedak atau setting powder kayak aku lagi tapi kalau misalkan kalian punya kulit yang berminyak kayak aku itu lebih baik sih kalau menurut aku pakai setting spray yang loose powder eh sorry pakai setting powder yang translucent aja gitu yang jangan ada warnanya itu lebih bagus sih menurut aku dan hasilnya seperti ini karena nanti biasanya kalau misalkan udah agak lemah suka agak ada minyakan dari area t-zone nya tapi nanti kalau misalkan udah lama malah jadi bagus gitu kayak apa ya percahaya dari dalam kayak gitu yang glowy-glowy natural kalau gak pakai loose powder itu malahnya jadi kayak becek nanti malah lebar kemana-mana makeupnya jadi sayang sih kalau untuk kulit yang berminyak kayak aku tapi kalau kalian punya kulit normal atau kering gak usah pakai setting powder juga gak apa-apa sih karena kulit kalian berarti udah apa namanya tahan minyak gitu karena ini sisa keringnya tuh udah dui banget kayak tadi yang kali ini oke segitu aja video dari aku semoga kalian suka kalau kalian suka boleh di klik tombol like-nya jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk notifikasi video selanjutnya dari aku kalau misalkan kalian ngerasa video ini membantu dan bisa memberikan sedikit informasi atau berbagi sedikit pengalaman atau informasi buat dibagikan ke teman-teman kalian semua jangan lupa share juga ke semua sosial media yang kalian punya sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati